Bapaknya, jamaah sekalian tahu bukan ulama, bukan orang-orang yang sibuk sebagai orang berda'wah atau orang da'i besar tidak. Bapaknya, awam sekali, malah jurusannya minus dalam dunia apotik dan obat-obatan. Tapi subhanallah boleh mendapatkan anak macam-macam. Itulah yang kami berjuangkan. Dan insyaAllah dalam kesempatan lain waktu, ini hanya silatul rahim. Tapi insyaAllah masa yang akan datang, mudah-mudahan Masjid Negeri Sya'alam boleh jadi tuak rumah untuk acara di dalam masa yang akan datang. InsyaAllah kita bawa mereka ini supaya kita buktikan kepada jemaah sekalian. Boleh hafal Al-Quran berapapun usia. Orang tidak kenal, kecil, besar, tua, usia, tidak ada, sumurnya muda. Lalu kita benar sungguh-sungguh mau hafal Al-Quran. Mudah-mudahan yang sudah buku keluarga, punya anak cucu, mudah-mudahan anak cucu hafal Al-Quran macam mereka. Yang belum berjodoh, insyaAllah dapat jodoh dan mendapatkan kecurungan yang insyaAllah menjadi anak salih-salih yang menghafal Al-Quran. Itulah kita bangga, punya anak baca ini. Bawa nama baik keluarga, menjaminkan syafaat dan dihadapan Allah di hari kiamat. Limpih daripada itu. Selama kita di dunia kubur, Allah hantarkan perkebacaan anak dan cucu kita. Mudah-mudahan semua, tuan-tuan, tuan-tuan, tuan-tuan Allah wujudkan. InsyaAllah anak cucu kita ke depan, itulah yang kami berjuangkan. InsyaAllah seperti macam mereka. Mudah-mudahan Allah kabulkan keinginan kita. Amin ya Rabbi Allah. Amin ya Rabbi Allah. Amin ya Rabbi Allah. selamat menikmati 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.